Inilah hasil lengkap pemilu legislatif Kaltim 2024. Hanya ada 9 partai politik yang berhasil melenggang ke Karangpaci, menempatkan calegnya. Partai Golkar mendominasi raihan kursi di DPRD Kaltim, dengan memperoleh 512.660 suara, dari total 2.068.028 suara sah yang masuk pada pemilu kali ini. Dengan raihan tersebut, Partai Golkar berhak atas 15 dari 55 kursi anggota di DPRD Kaltim. Urutan kedua setelah Golkar diduduki Gerindra, dengan 342.752 suara, sehingga berhak memperoleh 10 kursi. Kemudian PDIP dengan 322.075 suara, dengan 9 kursi, disusul PKB di peringkat 4 dengan 159.394 suara, dengan raihan 6 kursi. PKS menduduki urutan ke-5, dengan 151.666 suara, dengan mendapatkan 4 kursi. Kemudian Nasdem di urutan ke-6, dengan 125.380 suara, dengan 3 kursi. Di urutan ke-7, PAN mendapatkan 117.107 suara. Meskipun jumlah perolehan suara PAN berada di bawah Nasdem, namun raihan kursinya lebih banyak, yakni 4 kursi. Ini karena sistem perhitungan dengan rumus Sain Telagwe membuat PAN berhasil merebut kursi terakhir di Dapil 2, wilayah Balikpapan, sehingga menggenapkan jumlah perolehan kursinya dari 3 menjadi 4 kursi. Di klasmen bawah ada Partai Demokrat dan P3, masing-masing memperoleh 2 kursi. Demokrat di urutan ke-8 mendapatkan 108.234 suara, sedangkan P3 memperoleh 84.686 suara. Lantas siapa saja caleg terpilih yang berhasil menduduki kursi anggota DPRD Kaltim? Mari kita lihat rinciannya sesuai Dapil masing-masing. Dapil 1, Kota Samarinda Di Dapil 1, wilayah Samarinda yang memperbutkan 12 kursi, Gerindra meraih suara tertinggi dengan perolehan 104.250 suara, sehingga kursi pertama menjadi milik Gerindra, dengan caleg Andi Muhammad Afif Raihan Harun yang memperoleh 39.062 suara untuk kursi tersebut. Posisi kedua di Raih Golkar, total suara partai 94.690 dengan caleg Andi Satya Adi Saputra yang memperoleh 22.147 suara dan berhak untuk kursi kedua tersebut. PDIP meraih total suara 56.240 dan menduduki posisi ketiga. Caleg Ananda Emira Muis dari PDIP memperoleh 14.903 suara untuk kursi tersebut. Kursi keempat kembali jadi milik Gerindra, dengan caleg Agus Suandi di mana suara partai setelah dibagi berdasarkan perhitungan Sain Telik adalah 34.750 suara, dengan suara individu 16.277 suara. PKS meraih total suara 34.337 dan berhak untuk kursi kelima. Caleg Subandi memperoleh 9.463 suara individu untuk kursi tersebut. Kursi ke-6 direbut Nasdem yang meraih total suara partai 32.863 dengan caleg Saifuddin Zuhri yang memperoleh 15.685 suara untuk kursi tersebut. Kursi ke-7 jadi kursi ke-2 untuk partai Golkar di Dapil Samarinda ini dengan total suara partai 31.563. Caleg Syed Muzibur Rahman memperoleh 13.138 suara untuk kursi tersebut. Deposisi ke-8 ada PKB dengan total suara partai 26.492. Caleg Jahiddin memperoleh 8.360 suara untuk kursi tersebut. PAN meraih total suara 25.579 dan menduduki posisi ke-9, dengan caleg Muhammad Darlis memperoleh 10.902 suara untuk kursi tersebut. Gerindra kembali mendapat kursi, dengan total suara partai 20.850 untuk kursi ke-10, sekaligus menjadi kursi ketiga Gerindra di Dapil ini, di mana caleg Fuad Fahruddin memperoleh 15.988 suara untuk kursi tersebut. Selanjutnya kursi ke-11 menjadi milik Golkar lagi, dengan total suara partai 18.938. Caleg Sabto Setio Pramono berhak untuk kursi ketiga bagi Golkar di Dapil ini, dengan memperoleh 11.280 suara untuk kursi tersebut. Posisi terakhir diperoleh PDIP, dengan total suara 18.747. Caleg Sugiono yang memperoleh 11.990 suara berhak menduduki kursi ke-12 ini, sekaligus menjadi kursi kedua untuk PDIP di Dapil Samarinda. Perolehan kursi di Dapil 1 Samarinda dengan demikian dikuasai Gerindra dengan 3 kursi, bersama Golkar yang juga mendapat 3 kursi, disusul PDIP 2 kursi dan masing-masing 1 kursi untuk PKS, NASDEM, PKB, dan PAN. Dapil 2 Balikpapan Di Dapil 2 yang merupakan wilayah pemilihan Balikpapan, ada 10 kursi yang diperbutkan. Partai Golkar yang mendominasi perolehan suara di Balikpapan langsung mengamankan 2 kursi pertama. Abdullah berada di puncak dengan suara partai 126.953 dan suara individu 48.180. Disusul Hasanuddin Masud dengan 42.318 suara partai dan 42.885 suara individu. Kursi ketiga diraih PDIP dengan suara partai 38.915, di mana caleg Haji Baba memperoleh 13.401 suara untuk mengamankan kursi tersebut. Sementara kursi keempat diambil Gerindra dengan 32.968 suara partai, dan caleg Sabaruddin yang memperoleh 10.908 berhak atas kursi tersebut. Kursi kelima menjadi jatah partai Nasdem yang mendapatkan suara partai 32.367, dengan caleg Kamaruddin Ibrahim yang mendapatkan 17.521 suara. Sementara kursi keenam diraih PKS dengan suara partai 28.683 dan suara caleg Laodenasir 5.386 suara. Kursi ketujuh kembali jatuh ke tangan Golkar dengan suara partai 25.391 dan Yusuf Mustafa mendapatkan 15.042 suara dan berhak menduduki kursi ketiga Golkar di dapil balik papan tersebut. Kursi kedelapan diperoleh P3 dengan 24.659 suara partai dan caleg yang terpilih adalah Nurhadi Saputra dengan 12.401 suara. Kursi kesembilan menjadi milik PKB yang meraih 20.695 suara partai dengan caleg Damayanti yang mendapatkan 12.372 suara. Terakhir, kursi kesepuluh diamankan PAN yang memperoleh 18.256 suara dengan caleg Sigit Wibowo yang mendapatkan 11.957 suara. Dengan hasil ini, dapil 2 balik papan untuk perebutan kursi DPRD Kaltim dikuasai Golkar dengan 3 kursi, sementara 7 kursi sisanya terbagi rata untuk 7 partai politik, yakni PDIP, Grindra, Nasdem, PKS, P3, PKB dan PAN, yang masing-masing kebagian 1 kursi. Dapil 3, PPU dan Paser Di dapil 3 yang mencakup wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, diperbutkan 7 kursi DPRD Kaltim. Kursi pertama di dapil ini direbut partai Golkar dengan perolehan suara partai 63.320 dengan menempatkan caleg Syahariah yang mendapat 20.276 suara. Kursi kedua menjadi milik PKB dengan 57.621 suara partai dan caleg Yeni Eviliana memperoleh 31.138 suara. Disusul kursi ketiga diraih PDIP dengan 40.557 suara partai dan caleg Hartono Basuki memperoleh 16.693 suara. Gerindra mengamankan kursi keempat dengan 32.115 suara partai dan calegnya Baharuddin Muin mendapatkan 14.047 suara. Kursi kelima diperoleh Demokrat dengan suara partai 25.400 dan caleg Andi Faisal Assegaf mendapatkan 18.616 suara. Kursi keenam direbut Golkar dengan suara partai 21.107 dan calegnya Fadli Imawan memperoleh 14.322 suara. Adapun kursi terakhir atau ketujuh menjadi jatah PKB dengan suara partai 19.207 dan suara caleg Abdurrahman KA sebanyak 15.846. Dengan perolehan ini maka Golkar dan PKB sama-sama mengamankan dua kursi anggota legislatif dari DAPIL 3 sementara sisanya berbagi masing-masing satu kursi untuk PDIP, Gerindra, dan Demokrat. DAPIL 4 Kutai Kartanegara Persaingan seru juga terjadi di DAPIL 4 yang mencakup wilayah Kutai Kartanegara yang memperebutkan 11 kursi anggota DPRD Kaltim. Di DAPIL ini PDIP mendominasi dengan perolehan suara tertinggi meskipun masih harus berbagi dengan Golkar karena sama-sama berhasil merebut tiga kursi. Kursi pertama DAPIL ini diraih PDIP dengan suara partai 115.102 dan calegnya Guntur mendapatkan 17.820 suara. Kursi kedua jadi milik partai Golkar dengan suara partai 93.197 dan suara caleg Muhammad Husni Fahruddin 14.385 suara. Kursi ketiga direbut Gerindra yang memperoleh 81.220 suara partai dan suara caleg Seno Aji 25.293 suara. Kursi keempat kembali jadi milik PDIP yang setelah dibagi dengan rumus Sain Telagwe memperoleh suara partai 38.367. Kursi ini menjadi milik caleg Didik Agung Eko Wahono yang mendapatkan 14.852 suara. Di kursi kelima Golkar berhasil merebut posisi untuk kedua kalinya dengan perolehan 31.066 suara dan caleg Salehuddin mendapatkan 13.550 suara. Gerindra mengamankan kursi ke-6 yang menjadi kursi kedua partai tersebut di Dapil ini dengan 27.073 suara partai dan caleg Ahmed Reza Fajlevi mendapatkan 17.911 suara. Kursi ke-7 kembali diperoleh PDIP dengan total suara partai 23.020 dan calegnya Muhammad Samsun mengamankan kursi ketiga PDIP dengan suara individu 14.107. Selanjutnya kursi ke-8 jadi milik PAN yang mendapatkan 22.258 suara. Calegnya Baharuddin Demu mendapatkan 11.961 suara untuk mengamankan kursi tersebut. Kursi ke-9 untuk PKS yang di Dapil ini memperoleh 21.173 suara dengan calegnya Firnadi Ihsan memperleh 7.723 suara. PKB mendapatkan kursi ke-10 dengan total suara partai 19.299 dan caleg Selamat Ariwibowo memperoleh 10.119 suara. Di juru kunci atau posisi terakhir Dapil ini, Golkar berhasil merebut kursi ketiganya dengan raihan suara partai 18.639 suara dan caleg Sarkowi V. Zahri sukses melenggang ke Karangpaci dengan modal 13.091 suara. Dengan komposisi perolehan suara tersebut, maka partai Golkar dan PDIP sama-sama mendapatkan 3 kursi di Dapil Kutai Kartanegara ini. Disusul Gerindra 2 kursi dan sisanya untuk PAN, PKS dan PKB yang masing-masing berhasil mengamankan 1 kursi. Di Dapil 5 yang merupakan wilayah pemilihan Kutai Barat dan Mahulu, 3 kursi anggota DPRD Kaltim yang diperbutkan berhasil diraih Gerindra, PDIP dan PAN. Gerindra berada di puncak dengan suara partai 30.221 dan caleg Ekti Immanuel berhak atas kursi tersebut dengan suara 23.156. PDIP merebut kursi kedua dengan 27.662 suara, di mana calegnya Yonavia meraih 14.417 suara. Sementara kursi ketiga diamankan oleh PAN, dengan perolehan suara partai 22.192, sementara calegnya Abdul Rahman Agus memperleh 18.366 suara. Tidak ada yang mendominasi perolehan suara di Dapil ini. Dengan hanya tiga kursi yang diperbutkan, tiga partai yakni Gerindra, PDIP dan PAN saling berbagi masing-masing satu kursi. Dapil 6, Bontang, Kutai Timur dan Berau Dapil terakhir adalah Dapil 6, mencakup wilayah kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Dominasi Golkar di Dapil ini melampaui performa partai beringin di Dapil lain, dengan keberhasilan merebut 4 dari 12 kursi DPRD Kaltim yang diperbutkan. Kursi pertama di Dapil ini sekaligus menjadi kursi pertama Golkar, dengan suara partai 125.301 dan suara caleg Sharifatul Shadyah 29.497. Kursi kedua diamankan Gerindra yang memperoleh 61.978 suara partai, dengan calegnya Henry Pailantan di Pajung meraih 20.834 suara untuk kursi tersebut. PKS mendapatkan kursi ketiga dengan capaian 51.513 suara, dengan caleg Agus Riansyah Ridwan yang mendapatkan 11.755 suara. Kursi keempat menjadi jatah PDIP yang memperoleh 43.599 suara, di mana kursi tersebut menjadi milik Safuad yang memperoleh 9.798 suara. Golkar mendapatkan kursi keduanya, dengan mengamankan jatah kursi kelima di Dapil ini, di mana perolehan suara partai 41.767 suara dan calegnya Shemi Permatasari mendapatkan 21.761 suara. Kursi ke-6 jadi milik Nasdem, dengan perolehan 35.428 suara partai dan caleg Arfan memperoleh 12.216 suara. Selanjutnya kursi ke-7 direbut PKB, dengan suara partai 32.765 dan suara caleg Sulasi 11.130. Lalu kursi ke-8 diamankan oleh P3 yang mendapatkan 31.673 suara, di mana caleg Husin Jufrie mendapatkan 10.539 suara. Kursi ke-9 menjadi milik Demokrat yang memperoleh 28.261 suara partai, dengan calegnya Agus Aras yang memperoleh 10.454 suara. Sedangkan kursi ke-10 menjadi jatah Golkar lagi, dengan suara partai sisa perhitungan Sain Telagwe masih 25.060 dan membuat caleg Apansyah yang mendapat 21.278 berhasil melenggang ke Karangpaci. Di posisi ke-11, kursi diraih Gerindra dengan 20.659 suara partai dan calegnya Makmur HAPK mendapatkan 20.248. Sebagai pamungkas, kursi ke-12 di dapil ini menjadi milik Golkar, yang sekaligus menancapkan dominasinya di mana sisa suara partai 17.900 menempatkan caleg Budianto Bulang sebagai pemilik kursi terakhir dengan perolehan suara 16.432. Dengan demikian dapil 6 untuk wilayah Bontang, Kutim dan Brau ini dikuasai Golkar dengan 4 kursi, disusul Gerindra 2 kursi, dan sisanya dibagi rata masing-masing 1 kursi untuk PKS, PDIP, NASDEM, PKB, P3, dan Demokrat. Keterwakilan Perempuan Di pemilu legislatif 2024 ini, ada 8 kursi yang didapatkan oleh caleg perempuan. Jumlah ini setara dengan 14,5 persen dari total 55 anggota DPRD Kaltim periode 2024 hingga 2029, dengan komposisi Golkar dan PKB masing-masing mendapatkan 3 kursi untuk 3 caleg perempuannya, dan PDIP 2 kursi. Di dapil 1 Samarinda ada Ananda Emir Muis dari PDIP, dapil 2 Balikpapan ada Damayanti dari PKB, dapil 3 PPU Pasir ada Syahariah dari Golkar dan Yeni Eviliana dari PKB, sementara dapil 5 Kubar dan Mahulu ada Yonafia dari PDIP. Dapil 6 wilayah Bontang, Kutim dan Brau menjadi dapil dengan jumlah caleg perempuan terpilih terbanyak, yakni 3 orang. Ada Syarifatul Syadiah dan Syemi Permatasari dari Golkar, serta Sulasih dari PKB. Dapil 4 yang merupakan daerah pemilihan wilayah Kutai Kartanegara menjadi satu-satunya dapil yang tidak ada caleg perempuan terpilih pada pemilu kali ini. 11 kursi yang diperbutkan, semuanya dikuasai caleg laki-laki. Jumlah caleg perempuan yang lolos parlemen pada pemilu 2024 ini turun dibandingkan pemilu legislatif 2019, di mana pada periode tersebut terdapat 12 kursi DPRD Kaltim yang diisi caleg perempuan, atau sekira 21,8 persen. Angka ini masih jauh dari jumlah ideal keterwakilan perempuan di parlemen yang diharapkan bisa mencapai 30 persen. Dominasi Partai Golkar dalam perolehan suara dan perolehan kursi di pemilu legislatif di Kaltim membuat partai beringin berhak atas tiket Ketua DPRD Kaltim periode 2024 hingga 2029. Sementara tiga kursi wakil ketua, masing-masing akan diisi oleh Gerindra, PDIP dan PKB. Lalu siapakah figur dari Partai Golkar yang akan menempati posisi Ketua DPRD tersebut? Apakah Abdullah yang mencatat perolehan suara caleg terbanyak? Atau Hasanuddin Masud yang meskipun berada di urutan kedua perolehan suara, posisinya saat ini sebagai Ketua DPRD petahana tentu akan turut mempengaruhi keputusan Partai Golkar, siapa yang bakal ditugaskan menduduki kursi Ketua DPRD? Kita tunggu saja.